Selamat sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya Vanita D. Benziman Juta dengan NIM 2203 111 003 dari kelas Regular Day. Kali ini saya akan mempresentasikan contoh laporan penelitian tindakan kelas. Contoh laporan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Membaca Indah Puisi menggunakan model Draladater berbantuan media audiovisual siswa kelas 10C SMA Negeri Dua Rembang yang disusun oleh Dian Nurul Farida. Dapat topik pembahasan yang pertama yaitu cara peneliti merumuskan masalah. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Keterampilan Membaca Puisi Siswa Kelas 10C SMA Negeri Dua Rembang ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor intran dalam pembelajaran membaca puisi antara lain yaitu faktor tubuh, faktor siswa, dan sistem evaluasi guru. Nah, di sini guru kurang memberikan cara yang tepat bagaimana untuk membaca puisi yang baik dan benar. Hal tersebut juga dapat berpengaruh pada siswa sebagai subjek pelajar. Siswa menjadi merasa kurang percaya diri dan kurang tertarik pada pembelajaran membaca puisi tersebut. Pemikiran siswa akan semakin lemah mengenai pembelajaran membaca puisi ini dikarenakan pembelajaran yang sulit dan membosankan. Karena hal itu, punya bakat siswa tidak tersalurkan sehingga menyebabkan siswa kurang mempunyai keinginan untuk mempelajari lebih dalam tentang membaca puisi ini. Nah, melalui pembelajaran puisi menggunakan model dralar datar berbantuan media audiovisual ini, peneliti mengharapkan menjadi model pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan pembelajaran membaca puisi di SMA Negeri 2020. Permasalahan yang akan dibahas peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan keterampilan membaca puisi menggunakan model dralar datar berbantuan media audiovisual. Dan kemudian, bagaimana proses pembelajaran membaca indah puisi menggunakan model dralar datar berbantuan media audiovisual. Serta, bagaimana perubahan sikap dan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran membaca puisi menggunakan model dralar datar berbantuan media audiovisual tersebut. Kemudian, topik yang kedua yaitu kecermatan peneliti dalam penelitian teori. Seperti yang kita lihat, teori yang digunakan di sini menurut saya sudah relevan dengan judul penelitiannya yaitu terdapat hakikat puisi, bentuk dan struktur puisi, puisi untuk dramatisasi, puisi berbagai angkatan, membaca puisi dan membacakan puisi. Langkah-langkah dalam membaca puisi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, teknik membaca puisi, drama jinnisasi, pelatihan dasar teater, tujuh pembelajaran puisi, hakikat model pembelajaran, model dralar datar, komponen model dralar datar, kemudian ada pengerjaan media audiovisual dalam pembelajaran dan bentuk-bentuk media audiovisual, serta yang terakhir ada penerapan model dralar datar berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran membaca ide puisi. Kemudian topik yang ketiga ada teknik dan instrumen yang digunakan. Di sini peneliti menggunakan teknik tes dan penelitian, karena teknik tes di sini diwati kecetua, yaitu teknik tes tindakan dan tes perbalasan. Nah, tes tindakan di sini dimaksud tes yang menghindari respon berupa tindakan siswa, yaitu penghayatan dan penampilan dalam membaca puisi di sini. Kemudian tes perbal yang dimaksud di sini, tes berupa respon berbentuk bahasa, yaitu penguasaan vokal atau falafalan. Nah, tes ini dilakukan dengan cara siswa diminta untuk membacakan puisi yang telah diberikan baris pembacaan, penjedaan, dan ditemukan suasananya. Nah, kemudian pada teknik nom tes, yaitu ada teknik observasi yang digunakan lembar observasi. Kemudian wawancara menggunakan lembar wawancara test tundur, catatan harian, menggunakan lembar catatan harian siswa, dan kemudian terakhir dokumentasi foto menggunakan kamera handphone. Kemudian topik keempat, yaitu proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Dan siklus satu ini peneliti menggunakan empat tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini, peneliti dan guru mempersiapkan RPB, media pembelajaran, lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar catatan harian. Kemudian pada tahap pelaksanaan, peneliti berkolaborasi dengan guru melakukan tindakan yang telah disusun. Pada tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan, respon, serta keaktifan siswa, dan mencatat hal-hal yang memungkinkan penemuan selama tindakan berlangsung. Dan yang terakhir ada tahap refleksi. Di sini, peneliti dan guru mengevaluasi peningkatan dan kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, pada siklus kedua ini, sama seperti siklus pertama, memiliki empat tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan. Di mana peneliti dan guru menyiapkan RPB, lembar observasi, catatan harian, kemudian peneliti mempersiapkan perbaikan yang ada di siklus pertama. Kemudian tahap pelaksanaan, peneliti dan guru melaksanakan tindakan perbaikan yang sudah direncanakan untuk mengoptimalkan perbaikan pada siklus pertama. Pada tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan, respon, dan serta keaktifan siswa dan mencatat hal-hal yang memungkinkan penemuan selama tindakan berlangsung. Yang terakhir ada refleksi. Di sini peneliti dan guru melakukan evaluasi tindakan yang sudah dilakukan dalam pembelajaran. Topik yang kelima, yaitu teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, teknik data kualitatif diperoleh dari hasil tes siswa sebanyak dua kali, yaitu pada siklus satu dan siklus dua. Nah, nilai masing-masing siswa pada siklus akhir diperoleh dengan sejumlah nilai yang diperoleh siswa. Nah, kemudian pada data kualitatif diperoleh dari data non-test, yaitu observasi, wawancara, dan catatan harian siswa dan guru. Nah, data kualitatif ini diperoleh dengan cara mendeskripsikan dan mengelompokkan data yang diperoleh dari data non-test. Yang kita lihat dalam tabel ini, dia menghitung peningkatan nilai rata-rata dari tahap prasiklus, siklus satu dan siklus dua. Hasil pada siklus satu ini meningkat sebesar 10,25 dari nilai rata-rata prasiklus sebesar 50,25. Nah, hasil siklus dua meningkat sebesar 10,15 dari siklus satu yang memiliki rata-rata sebesar 60,5 dan meningkat sebesar 20,40 dari nilai rata-rata tahap prasiklus sebesar 50,25. Nah, ini sekian presentasi laporan penelitian tindakan kerajaan dari saya. Mohon maaf, tidak ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.